Terdakwa Putri Candrawati Terdakwa kebenaran Richard Eliezer yang diminta untuk membersihkan barang-barang Yosua usai penembakan. Setelah itu Richard Eliezer mengaku diperintahkan oleh Putri Candrawati untuk membawa barang-barang Yosua ke rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 Kalibata. Menurut permintaan Putri, Richard Eliezer bersama Ricky Rizal bergegas ke posko ajudan atau edisi untuk membawa barang tersebut sesuai arahan Putri. Putri Candrawati meminta kepada para ajudannya untuk memakai sarung tangan yang sudah dipersiapkan. Setelahnya Putri Candrawati meminta kepada para mantan ajudannya tersebut untuk membersihkan seluruh barang milik Yosua. Seluruh barang dibersihkan menggunakan disinfektan serta hand sanitizer lengkap dengan lap yang sudah disediakan. Perintah itu semata untuk menghilangkan sidik jari Ferdi Sambo yang diketahui sempat memeriksa barang-barang milik Yosua. Richard Eliezer memastikan Putri Candrawati turut serta membersihkan sidik jari Ferdi Sambo dari barang-barang Yosua tersebut. Sebelumnya terdakwa, Barada Richard Eliezer alias Baradae mengaku diperintahkan Putri Candrawati untuk membersihkan barang milik Brigadir Novlian Syang Yosua utabarat setelah tewas ditembak. Hal itu diungkapkan Baradae saat menjadi saksi dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua atas terdakwa Riki Rizal dan Kuat Baruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 13, maksud kami pada Rabu 30 November 2022 lalu. Baradae menyebut pembersihan itu dilakukan dengan disinfektan untuk menghilangkan sidik jari Ferdi Sambo karena sempat memegang barang milik Yosua. Baradae mengakui saat itu tengah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri usai rekannya tewas. Ia beranggapan jika barang-barang milik Yosua masih tersimpan di kamar rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Namun ternyata barang tersebut sudah dipindahkan ke dalam kardus dan ditaruh di pos ajudan yang berada di Duren 3, Jakarta Selatan. Aktivitas itu terjadi setelah diinformasikan oleh asisten rumah tangga Diriyanto alias Kodir di rumah dinas Ferdi Sambo. Beberapa hari setelahnya putri memerintahkan Baradae, Riki Rizal dan Kuat Maruf untuk mengambil barang-barang milik Yosua dan membawanya ke rumah Saguling. Saat itu jaksa penuntut umum memastikan kepada Baradae terkait siapa yang memindahkan barang Yosua tersebut. Ia menduga hal itu dilakukan oleh ART atau Aju dan Ferdi Sambo. Terima kasih telah menonton!